Kaka ada pengalaman intern di mana nih sebelum masuk ke training L'Oreal ini? Kalau intern sendiri sebenarnya aku itu ikut internship sebelum lulus justru. Jadi aku ada beberapa internship yang aku lakukan sebelum lulus. Ada di Inilever Oleo Chemical Indonesia, terus ada juga di Ruangguru, ada di Tade, ada di Tanoto Foundation. Nah kalau setelah lulus itu aku langsung terjun di Management Training L'Oreal Indonesia gitu. Jadi langsung banget sih Oktober lulus, November on board jadi MT. Ini sebenarnya lumayan menarik nih journeyku karena mungkin agak berbeda dari orang-orang biasanya. Biasanya kalau misalnya orang-orang kan masuk ke suatu perusahaan itu lewat jalur recruitment gitu ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tapi kenapa aku bisa bilang berbeda? Karena journeyku ini tuh masuk ke L'Oreal Indonesia via jalur lomba. Jadi kalau misalnya temen-temen di sini tahu ada lomba L'Oreal yang namanya L'Oreal Brainstorm, itu tiap tahun diadakan gitu ya. Nah aku dan timku itu mengikuti lomba tersebut di tahun 2022. Nah abis itu menang deh. Karena menang, jadi bisa langsung ditarik gitu. Jadi MT di L'Oreal. Lomba ini memang kesempatan yang luar biasa banget sih buat kalian semua. Kalau misalnya yang nonton ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang lagi cari pekerjaan gitu ya, terutama. Ini tuh lumayan bypass gitu istilahnya. Dari lomba langsung ke MT. Yang lomba L'Oreal Brainstorm itu sebenarnya dia punya tema yang beda-beda ya setiap tahunnya. Tapi kita bisa ide sesuatu berdasarkan temanya. Jadi sebenarnya disesuaikan aja sama temanya di tahun itu lagi apa. Dan kalian bisa ngide either itu produk, alat, atau misalnya komunitas dan lain sebagainya. Oke, ngomongin first impression ya. Nah ini aku flashback dulu. Jadi aku tuh sebenarnya bukan dari Jakarta. Aku dari Semarang. Dimana ya, tau lah ya kalau kota selain Jakarta tuh sebenarnya gedungnya nggak setinggi ini gitu. Apalagi ini kan Jakarta Selatan ya, semuanya tuh gedung-gedung tinggi. Jadi bener banget waktu pertama kali nyampe sini, liat gedung tinggi ya aku tuh kayak... Hah? Jadi aku tuh bakal kerja tuh di kantor yang tingginya kayak gini ya gitu. Yang mana aku harus liat aja tuh kayak ke atas banget gitu. Aku inget banget hari pertama aku sampe tuh aku langsung selfie depan kantor gitu. Ya ini kayak agak gimana gitu ya. Cuman kan excitementnya tuh memang kebawa banget. Itu tentang Jakartanya first impression gue kayak gitu sih. Ya banyak gedung-gedung. Dan oke, emang disini aku untuk bekerja. Terus kalau misalnya lingkungan kerjanya gimana? Nah, karena kalau di L'Oreal itu tuh pas awal masuk, dia tuh punya induction yang beneran lengkap gitu ya. Jadi first impression-ku luar biasa baik sih. Karena waktu masuk kita diperkenalkan ke segala macam hal di L'Oreal. Dari mulai HR-nya, dari mulai bisnisnya apa aja, terus stakeholder siapa aja yang mungkin di masa mendatang bakalan taktokan, bakalan diskusi gitu. Jadi dari awal beneran udah dipersiapkan supaya sepanjang program MT tuh keperjalanannya lancar. Nah, kalau MT L'Oreal itu, jadi kita tuh sebenarnya satu setengah tahun. Satu tahun pertama itu ada dua kali rotasi. Jadi jaraknya kira-kira lima bulanan lah. Nah, terus habis itu di enam bulan terakhir, itu tuh transisi ke landing position. Jadi totalnya dalam satu setengah tahun. Nah, yang aku bisa ceritain dari rotation pertama ini, yang aku kerjain itu sebagai komersial. Dan aku ngurusin bisnis L'Oreal di Alphamart gitu. Atau kalau title-nya tuh namanya key account executive. Keselariannya ngapain? Keselariannya ngatur promosi. Barang-barang L'Oreal mau promo nih di periode segini sampai segini di Alphamart misalnya kayak gitu ya. Terus ngatur distribusi, ngatur visibility, dan lain-lain. Spatialnya juga adalah karena kita tuh ditempatkan juga berdasarkan aspirasinya mau gimana. Nah, jadi kita bisa nyampein, oh aku di rotasi pertama aku pingin di sini. Rotasi kedua pingin di sini. Pasti sih disesuaikan sama bisnis needs-nya gimana ya. Tapi di sini yang di L'Oreal itu cukup baik buat kita semua. Karena dia juga mau mendengar sebenarnya passion kita tuh di mana sih. Memang sih di semua tempat tuh pasti ada suka duka, ada ups and downs. Kalau orang bilang kayak roller coaster gitu ya. Dalam enam bulan ini ya, yang aku rasakan plusnya adalah di sini tuh komunitasnya tuh positif. Menurutku orang-orang itu positif yang dalam arti, oke ada pressure gitu. Ada target yang memang harus di achieve gitu ya misalnya. Tapi mereka juga supportive buat bantu kita untuk meng-achieve target tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, L'Oreal itu juga bener-bener memperhatikan karyawannya gitu. Jadi nggak jarang ada event-event yang khusus buat karyawan. Diskon karyawan, terus abis itu misalnya ada hair coloring untuk karyawan. Jadi skincare sih selama ini gratis ya. Secara benefit itu oke lah bekerja di L'Oreal ini. Lalu yang ketiga, secara learning curve itu juga bagus. Karena MT itu kan memang mungkin ekspektasi orang tinggi ya. Tapi kita juga belajar banyak banget di sini. Lewat programnya yang satu setengah tahun dan kita bisa rotasi di mana-mana. Itu tuh bikin skills. Kita tuh dari segala penjuru tuh beneran di-elevate gitu. Beneran ditingkapkan secara maksimal gitu. Nanti bisa masuk di komersial, marketing, atau aspek-aspek atau divisi lain. Jadi itu tiga hal positif yang memang aku temukan di L'Oreal ini. Kalau negatifnya apa? Mungkin tadi aku udah ke spill sedikit ya. Ada pressure. Well, kalau itu mungkin ada dua persepsi ya. Pressure ada yang nilai positif, ada yang nilai negatif. Tergantung point of view kita aja di mana. Negatif yang lain mungkin kalau buat orang yang nggak bisa kerja over time gitu ya. Karena ada beberapa kali memang aku kerja over time. Tapi kalau dari pandanganku sendiri, over time itu bukan sesuatu yang beneran negatif. As long as kita happy gitu sih buat ngejalaninnya. Jadi tetep balance-balance aja. Menurutku untuk bisa masuk L'Oreal itu tuh yang pertama punya strategi yang tepat. Jadi di L'Oreal itu kan ada tiga cara ya buat fresh graduate untuk bisa jadi MT. Pertama itu lewat lomba kayak yang aku udah share. Kedua itu lewat internship. Jadi intern dulu di L'Oreal nanti kalau sudah lulus naik jadi MT gitu. Dan yang ketiga tuh lewat jalur recruitment biasa. Masing-masing dari jalur ini itu punya jumlah tahap yang beda-beda. Nah menurutku kalau memang kalian tuh deping banget masuk di L'Oreal. Coba ketiganya. Karena kalau misalnya memang ikut tahap recruitment tuh jumlah tahapnya paling banyak ya. Daripada kedua jenis lainnya. Ya saran pertama adalah be hungry for any opportunities di L'Oreal khususnya. Karena sekarang itu kan akses informasi bisa. Dilihat di mana-mana ya. Lihat dari LinkedIn, lihat dari website, lihat dari sosmed gitu. Saran yang kedua adalah bangun jaring sosial. Jadi kalian feel free banget. Kalau misalnya mau kontak ke aku untuk nanya-nanya dan lain sebagainya. Karena mungkin kan untuk via wawancara ini kan terbatas ya. Kayak ini cuma berapa menit. Tapi kalau kalian punya pertanyaan yang lebih lanjut ya. Feel free to connect. Either via Instagram, TikTok, atau yang lainnya. Karena dari aku sendiri. Karena aku via jalur lomba ya. Waktu aku ikut lombanya itu. Aku beneran minta saran dari pemenang-pemenang sebelumnya. Termasuk kalau misalnya nyiapin interview, nyiapin FGD, business case gitu. Cobalah aja orang lain untuk nge-review. Kita tuh sebenernya udah sejauh apa dan sebagus apa sih. Dari dua saran itu, aku cukup yakin sih. Kalian bisalah untuk tembus ke L'Oreal. Dan yang terakhir, banyak doa. Jangan putus asal. Ada beberapa. Yang pertama, L'Oreal itu multinational company. Kalau misalnya punya portfolio di multinational company. Aku yakin kamu pasti dinilai lebih baik lah. Daripada yang lain. Dan juga value-nya akan meningkat. Of course. Kedua, benefit yang aku mention itu. Competitive dibandingkan company-company lain gitu. Jadi L'Oreal emang beneran sangat menghargai karyawan-karyawannya. Tiga, L'Oreal khususnya management trainee gitu ya. Punya learning curve yang bagus. Khususnya buat kita-kita itu yang memang aim untuk belajar dulu. Dan gain experience sebanyak-banyaknya selagi muda gitu kan. Punya energi yang plus-plus gitu. L'Oreal ini tempat yang tepat buat menyalurkan itu. Keempat, disini koneksinya tuh bagus-bagus. Either itu untuk bekerja di dalam L'Oreal. Atau misalnya nanti deh di masa mendatang kita bisa bikin sesuatu. Atau apapun itu tetap berkoneksi sama orang-orang L'Oreal itu merupakan suatu privilege. Dan ya itu pasti akan berguna lah. Yang terakhir, karena proyek program management trainee ini tuh memang spesial gitu ya di L'Oreal. Menjawab pertanyaan kamu juga. Nanti kalau misalnya sudah selesai dari management trainee, minimal kita akan landing di level eksekutif gitu. Tapi again, itu sesuai dengan performance kita selama MT nih. Karena kan ada evaluasi gitu ya. Tiap 6 bulan, evaluasi, presentasi. Habis itu 6 bulan lagi, rotasi, evaluasi lagi. Nah nanti dari situ akan ditentukan, oh kamu casetnya landing di sini dengan level ini gitu. Aku mulai run through aja kali ya. CV itu gimana yang baik versi aku. Tapi aku juga sebenarnya ini udah minta review beberapa orang dan juga ikut beberapa course tentang CV. Jadi aku cukup yakin bisa dijadikan referensi buat kalian semua. So kalau CV itu yang baik gak usah pakai foto. Jadi cukup kita putih nama dan keterangan yang penting-penting aja. Nah ini belum aku ganti nih harusnya sih sekarang udah base-nya gak di sini gitu ya. Sekarang aku udah dari di Jakarta. Untuk education, aku jawab pertanyaan kamu juga. Jadi aku emang sempat mengikuti summer school di Yonsei University itu di tahun 2021. Sebenarnya cuma 3 bulan sih. Tapi di sini beneran aku diasah skill business case-nya. Yang mana sangat kepakai gitu ya di L'Oreal ini. Jadi aku sungguh sangat menyarankan kalau misalnya kalian yang masih kuliah. Please gunakan title mahasiswa tuh sebaik mungkin cobain semuanya. Terutama exchange gitu ya. Karena itu emang privilege dari title mahasiswa gitu. Terus untuk yang Harvard Business School ini. Yes. Jadi sebenarnya dia tuh certification gitu. Yang mana ada batch-batch-nya. Dan ini lumayan challenging karena kan kalau Indonesia jam siang gitu ya. Kalau di Amerika malam dan sebaliknya. Kalau aku sih mikirnya gitu ya. Gak apa-apa lah ada waktu-waktu itu. Tapi bangun koneksi luar negeri. Aku juga menyarankan kalau misalnya teman-teman ada waktu gitu ya. Bisa andal course-course ini. Nah lalu lanjut ke bagian experience. Ini aku masukkan beberapa intern. Seperti yang tadi aku udah mention. Ada di Tadar, Ruangguru, Terlet Asia, dan lain-lain. Lanjut ke bagian publikasi. Khususnya kalau misalnya deskripsi atau publikasi-publikasi ilmiah gitu ya. Yang di-post di jurnal apa gitu bisa dimasukkan. Karena one background-nya teknik kimia bioproses ya. Jadi ini publikasinya related to bio-bioan lah. Yang terakhir. Oh kedua terakhir aku memaksud. Ada honors and awards. Ya ini bisa di-mention. Dari 3 tahun kebelakang aja. Jadi gak usah nih kalau misalnya TK pernah juara fashion show gitu. 5 seksinya itu gak perlu gitu. Yang 3 tahun kebelakang aja. Jadi aku masih relate sama skill-skill yang dibutuhkan setelah lulus gitu ya. Untuk daftar pekerjaan. Seksian terakhir itu ada skills. Di sini aku bagi languages dan juga others. Dan dimension juga berdasarkan yang relate dengan pekerjaan yang didaftar. Yang 2 tahun kebelakang aja. Terima kasih. selamat menikmati